Di nilai Pansos, Wanda Hamidah komentari permintaan maaf Doni Salmanan sampaikan pelajaran ini. Wanda Hamidah ikut berkomentar mengenai kasus Doni Salmanan yang kini ditahan karena kasus ilegal trading. Begini kata artis sekaligus mantan anggota DPR RI tersebut. Kontroversial ilegal trading yang sudah membuat influencer Doni Salmanan dan Indra Kents berurusan dengan polisi tengah menjadi sorotan masyarakat. Artis yang sempat menjadi anggota DPR RI, Wanda Hamidah ikut menyoroti kasus tersebut. Di nilai bersikap kritis setelah komentar pedasnya keterkaitan rombongan designer Indonesia sekaligus pengusaha ke Paris Fashion Week, Kini Wanda Hamidah ikut bereaksi terkait kasus Doni Salmanan. Sambil menyematkan tangkapan layar headline berita tentang permintaan maaf Doni Salmanan, Wanda Hamidah membagikan pemikirannya lewat komentarnya. Ia berpesan agar masyarakat tidak lagi silau dengan harta kekayaan orang lain. Lagi musim minta maaf habis menipu pengikutnya. Learn, listen, jangan silau sama orang kaya, tulis Wanda Hamidah dalam unggahan instastory pada Rabu 16 Maret lalu. Selanjutnya, Wanda Hamidah menyebutkan bahwa seseorang harus menyaring informasi yang didapatkannya, karena terkadang beberapa hal memang layak untuk dipertanyakan. Pakai akal kita untuk menyaring, untuk selalu mempertanyakan, memilah dan memilih mana yang masuk akal, mana yang tidak, bungkas Wanda Hamidah. Sementara itu, sikap Doni Salmanan saat meminta maaf sempat menjadi sorotan. Komentar datang bukan hanya datang dari kalangan netter, melainkan dari pakar ekspresi Joyce Manurung yang menganalisa kelakuan Doni Salmanan. Joyce Manurung menilai Doni Salmanan punya kendali diri yang kuat dan sedang memasang sikap defensif. Ada pula pakar lain yang nikir di putra, menganggap Doni sedang menunjukkan tanda-tanda malu, stres, tertekan, hingga tidak ingin berkomunikasi. Seperti diketahui, Doni Salmanan sudah ditetapkan sebagai tersangka afiliator binari trading option, Quotex, dan diduga melakukan pencucian uang. Mendulang kekayaan dari kerugian member, aset kekayaan Doni kini sudah disita pihak Bareskrim Polri. Tak lama berita ini diturunkan, beberapa netizen pun berkomentar akan cuitan Wanda Hamidah tersebut. Bener mbak, saatnya masyarakat perlu berpikir akan postingan fleksing kekayaan para influencer ini, komentar salah satu netizen. Yups setuju, jangan terlalu terbuai, akan hingar-bingar mereka yang sering pamer materi, sahut akun lainnya. Hmm, lagi deh mbak Wanda, abis komentar sana, sekarang komentar sini, bebas sih asal jangan niat pansos aja, sahut akun lainnya. Terima kasih telah menonton!